Hi guys, welcome back to my youtube channel Selamat datang di youtube channel Christine Wijaya Kali ini aku akan membahas tentang Pengaruh daerah berangin pada Nepenthes Jadi apa sih pengaruh angin itu? Daerah berangin pada Nepenthes Jadi kebetulan ada yang bertanya Dari Miss Aku bingung bacanya ini apa Anggaplah seperti itu Jadi ini dia tanya Dia tinggal di daerah yang berangin Apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan Nepenthes Nah jadi sebelum aku menjawab pertanyaan ini Jangan lupa like dan subscribe video ini Nah jadi kali ini aku lagi malas ke kebun Jadi aku hanya akan menjelaskan secara audio aja Semoga kalian bisa memahami bisa mengerti Dan disini dia bertanya tentang Cece tempatku daerah berangin Pengaruh gak sama pertumbuhan Nepenthes Nah jadi Nepenthes itu Nepenthes-Nepenthes ya sama lah Tergantung gimana kalian nyaman ngomongnya Jadi Nepenthes itu sebenarnya ya tergantung Karena ada terbagi juga Nepenthes Kan ada banyak banget jenis-jenis Nepenthes di dunia Nah jadi ada Nepenthes yang suka yang media yang kering dan padat Media kering berongga Tapi ada Nepenthes yang suka media yang lembab Nah jadi itu balik lagi tergantung jenis Nepenthes apa yang kalian pelihara Kalau pengaruh angin untuk pertumbuhan Nepenthes Secara apa ya Secara kasat mata dilihat Gak ada pengaruh apapun Cuma tergantung lagi Nepenthes Kalau misalnya Nepenthes yang kalian pilih adalah Nepenthes yang menyukai media yang berongga dan yang kering Terus kalian tinggal di tempat yang berangin Maka dia masih bisa balance gitu Soalnya medianya akan cepat kering karena otomatis akan menguap dan angin langsung menghembuskan uap itu Artinya angin disini berperan untuk membuat media itu cepat kering Jadi untuk Nepenthes yang menyukai media yang kering dan berongga Kalau tinggal di tempat yang berangin it's no problem Gak masalah Tapi kalau Nepenthes yang suka media yang lembab Jadi ini ibaratkan Nepenthes aja ya Jadi kalau Nepenthes suka media yang lembab Itu kalau dia di daerah berangin Itu medianya otomatis akan cepat kering Sama kayak yang disini Jadi angin itu membuat media jadi lebih cepat kering Nah kalau yang lembab ini Otomatis kalian harus bisa mengakali Artinya dia minta syaratnya lembab Kalau dia berangin otomatis medianya jadi kering Nanti tanamannya bisa mati Bisa mogok berkantong Karena gak sesuai dengan permintaan dari si Nepenthes Nah jadi solusinya kalian bisa mengakali dengan cara kalian siram pagi sore Ataupun kalian bisa memakai tatakan air Tapi kalau untuk tatakan air aku gak recommended banget Aku lebih pilih siram pagi dan sore Jadi sehari siram dua kali Plus kalau kalian mau Kalian juga bisa pakai pit moss atau speknum moss sebagai media Itu media yang menurut aku lembab Jadi walaupun cuacanya berangin Daerah kalian itu berangin Jadi medianya gak terlalu cepat kering Intinya masih bisa lah Saat disiram pagi airnya masih bisa bertahan sampai sore Nah berbeda cerita dengan kalian menggunakan media kokopit Dan sekam bakar atau full sekam bakar Nah kalau media kalian seperti itu otomatis saat kalian siram pagi Siangnya itu otomatis media itu udah kering Apalagi kalau di daerah berangin media itu udah pasti kering Tiga jam atau empat jam kemudian setelah kalian siram Jadi tergantung juga sama media Jadi angin itu berfungsi membuat media cepat kering Nah lalu pertanyaan tadi kan Apa hubungannya sama nepetis Jadi tadi aku udah singgung Kalau medianya kering dan nepetis butuh lembab Artinya dia bisa mati Tapi kalau disini dia suka media yang kering dan beronggah Terus di daerah berangin It's no problem Nah pertanyaan selanjutnya Apakah ada efek samping jika Nepentis di daerah yang berangin Nah jadi kalian tahu Nepentis itu aslinya kan Ada juga di hutan-hutan di Indonesia Nah kalau di hutan itu kan Biasanya lembab Banyak pohon Jadi gak terlalu berangin Gimana gitu Intinya masih terlindungi sama pohon-pohon yang besar di atasnya Nah tapi kalau kalian di tempat yang berangin Aku mau saranin Yang pertama Pastikan nepetis kalian itu Karena apa ya Nepentis itu daunnya lebar-lebar Terus patangnya kecil banget Jadi dia rentan sekali bisa patah Jadi patangnya itu bisa patah Kalau kena angin kencang Plus potnya bisa juga jungkir balik Bisa juga potnya terbang sekalian Jadi berhampuran medianya Itu kalau kena angin kencang Jadi saran aku kalian bisa tambahin Apa ya itu Yang di Kayak tiang penyangga gitu Ditancap di dalam pot Biar Nepentis kalian itu bisa diikat disitu Biar dia aman Gak takut terbang Saat ada Cuaca-cuaca berangin Kayak gitu Atau daerah yang berangin Soalnya batang nepetis itu tipis banget Kecil banget Dan dia gampang sekali patah Sangat-sangat rapuh Jadi kalau kalian bisa Kalian harus ikat batangnya Di Kayu penyangga Supaya dia lebih aman Plus Kalau bisa Potnya itu Apa ya Intinya Dibikin agak berat gitu lah Terserah kalian mau tambah apa-apa Yang pasti berat Soalnya kalau potnya itu ringan Nepentisnya resikonya Bisa patah Atau bisa Potnya jatuh Lalu kebalik Lalu kesenggol ya Rusaklah tanamannya Tapi kalau Tentang pertumbuhan nepentis Nepentis sebenarnya Fine-fine aja Kalau dia cuacanya Daerahnya berangin Cuma kalian harus perhatikan Media tanam Jangan sampai kering Sesuai dengan Apalah yang di awal Aku ngomong tadi ya Sesuai dengan Kebutuhan nepentis kalian Nah kalau aku disini Kalau daerah kan Lain kali kan Lain kali kadang Musim hujan Itu anginnya kencang banget Kadang hujannya belum turun Anginnya udah Wow gitu Nah kalau kayak gitu Sebenarnya Kesulitan yang lain juga Nepentis jadi lebih sulit Cari makanan Karena Serangga-serangga Semut-semut Otomatis gak ada yang keluar Saat cuaca seperti itu Saat cuaca berangin Dan selanjutnya Kalian Kelebihannya Kalian akan bisa melihat Kantong yang Nepentis yang lucu-lucu itu loh Kantong nepentis yang lucu Dia akan menari-menari Dengan indahnya Wait Akan aku tunjukin ya Jadi akan aku search dulu Di hp aku Kalau nepentis aku Ada yang pernah kayak gitu Saat cuaca berangin Nah jadi Kalau cuaca berangin Kurang lebih Nepentis kalian Akan menjadi seperti ini Nah jadi kayak gitu Mereka akan menari-menari Dan jadi lucu banget gitu Jadi ini sengaja aku videoin Karena Aku gemes banget Saat itu mereka keliatan lucu banget Kayak dancing-dancing Kayak gitu Jadi Aku videoin Aku abadikan momennya Jadi Kalau ditanya pertumbuhan nepentis Dengan Apa hubungannya dengan angin Kalau menurut aku gak ada sih Soalnya nepentis Pertumbuhan nepentis itu Dipengaruhi oleh Nutrisi yang dia dapatkan Nah dalam hal ini Nutrisi dari serangga Dan juga Asupan air non-mineral Jadi gak ada hubungannya Sama angin Cuma secara teknis Angin itu bisa mempengaruhi Takaran air yang ada di media Plus bisa membuat nepentis Patah Ataupun menari-nari Seperti tadi Nah jadi Kalau pertumbuhan nepentis Itu tergantung dari Jenisnya juga Soalnya Kalau kalian misalnya Memelihara tentang nepentis Mirabilis Dia Dia adalah nepentis yang Pertumbuhannya tergolong cepat Kalau kalian memelihara Nepentis ampullaria Itu lain ceritanya Kalian harus menunggu Agak lama Karena ampullaria itu Adaptasinya lumayan lama Jadi tergantung lagi Sama jenis nepentis kalian Oke deh Semoga Penjelasan ini Memberikan inspirasi Bagi kalian Dan jangan lupa Like dan subscribe Video ini Share juga Video ini Ke teman-teman kalian Siapa tau Ada juga yang membutuhkan Informasi ini Dan selanjutnya Kalau kalian masih punya Pertanyaan lagi Silahkan tulis aja Di kolom komentar Nanti akan aku Sempatkan untuk menjawab Atau aku akan Bikin video seperti ini Jadi pertanyaan yang terpilih Akan aku Buatkan video gitu Karena gak mungkin banget Kalau misalnya Aku ketik satu-satu Sekarang udah banyak banget Yang bertanya soalnya Yang komen gitu Oke deh Jadi seperti itu ya Jangan lupa nepentisnya Diikat-ikat Di kayu penyangga Biar dia gak patah Saat cuaca berangin Bye-bye